Yo, Halo semuanya, selamat datang di video ini, aku mau ngasih top 1 addon berubah MCP menjadi MCPC Nah, kenapa aku bagiin cuma satu aja, karena ya di addon yang akan aku review, itu udah all in one Jadi langsung aja sekitar reviewnya, tapi sebelum lanjut ke videonya, langkah baiknya untuk klik tombol like, share untuk kalian, dan jangan lupa subscribe nantinya Dan di komen di bawah video ini cuy, oke, let's go Nah, oke Cuy, kita langsung saja ke global resource ya guys, ya langsung kita pasang saja untuk algodonnya Nah, oke kita langsung ke global resource, nah untuk shader-nya aku pakai shader sini cuy, empress shader ya Terus untuk addonnya, nah untuk addon kali ini tuh memiliki biaya feedback, jadi ya kalian wajib nyala ini tuh siapa fitur eksperimen ya Di pas buat onboardnya tuh kan ada tuh di samping kanan gitu, kalian aktifin aja semuanya ya Untuk addonnya, ini dia guys ya javadon versi 7 Dan untuk size-nya sendiri memiliki size cuma 16.9 MB, jadi ya lumayan ringan ya Terus untuk pembuatnya ya guys ya, atau kreditnya, itu adalah ini cuy Nah, tuh banyak tuh ada nama-nama pembuatnya gitu cuy Nah, oke guys, untuk addonnya juga ada 3 tipe cuy Nah, yang pertama disini ada java combat Terus ada java for game of defense Dan yang ketiga ada java biasa ya Nah, kayak gini pokoknya Nah, kalian bisa coba-coba sendiri aja untuk ketiga tipe ini Terserah kalian mau pakai yang mana Dan disini mungkin aku bakalan review satu-satu Untuk bagian resolution-nya ini ya Oke, dan oke kita langsung saja ke board-nya cuy Oke guys, untuk tampilan dari brand Minecraft-nya juga ikut coba Jadi mirip yang di MCB sih ya Terus disini juga ada tulisannya java edition Jadi wabrasa banget kalian main di MCB sih gitu cuy Oke, kita langsung pelanjut aja gitu ya Nah, untuk tampilan board-nya ya Untuk board-nya juga kayak gini jadinya Terus untuk server, eh server lagi Film ya, untuk film-nya juga kayak gini Terus untuk bagian server-nya juga kayak gini cuy Nah, tampilannya berubah semua ya Oke, disini aku bakalan pasang biaya fear pack-nya dulu ya Itu kalian tinggal klik aja ini Map-nya, terus klik edit Nah, kayak gini Terus kalian tinggal pasang saja biaya fear pack-nya ya disini ya Nah, disini kita pasang saja Continue Nah, seperti ini cuy Ini sudah berhasil terpasang Kalian tinggal klik down aja Oke cuy, disini aku sudah masuk ke dalam board-nya Nah, jadi untuk menampakkan tampilannya kayak gini cuy Oke, terus aku bakalan langsung ke inventory Nah, untuk tampilan dari inventory-nya juga ikut keubah Nah, jadi ikuti tampilan yang ada di MC Java ya Nah, kayak gini Nah, tuh kalian bisa lihat sendiri ya guys ya tuh Untuk bagian karakternya juga kayak gini cuy Tapi ini karakternya Bisa gerak-gerak karena Dia itu ngikutin mouse-nya ya Ngikutin cursor-nya maksudnya Karena aku main di Main pakai keyboard dan mouse maksudnya Nah, kayak gitu Dan keperan juga ada yang tanya Bang, cariin add-on yang ini Apa yang kepalanya bisa gerak-gerak sendiri gitu ya Dan disini aku belum menemukannya cuy Jadi mohon maaf banget ya Dan disini juga bukan hanya tampilan Branda tampilan apanya UI-nya doang Tapi untuk bagian fitur-fitur yang lainnya juga ada cuy Nah, oke guys Untuk fitur yang pertama dari java combat Yang tipe java combat Ini ada ininya cuy Apa? Spap-nya gitu Animasi spap-nya gitu cuy Dan juga ada Partikel lope-lope-nya gitu cuy Jadi kayak gini cuy Nah, nih tuh Ada swipe attack-nya ya guys ya Jadi keren banget cuy Jadi mirip yang ada di MCPC Beneran gitu cuy Nah, ini bentar Ini mohon maaf ya guys ya Kalau rada ngelag-leg gitu Cuy, soalnya ya Apeku udah panas ya Kayak gini cuy Soalnya aku udah record dari tadi cuy Gagal-gagal terus Anjir aja Nah, kayak gini Nah, tuh Jadi keren banget cuy Dan disini Di bawah tanda plus Yaitu juga ada Itunya cuy Apa? Cooldown ya Ada cooldown-nya Yang mirip yang ada di MCPC gitu cuy Untuk fitur selanjutnya Dari java combat Adalah Kalian bisa megang Sword Di tangan kiri cuy Wah Ini nih Yang di Apa? Diinginkan Sama player-player MCPI gitu cuy Bisa taruh barang di tangan kiri gitu Oke, kita langsung coba saja cuy ya guys Ke inventory Nah, seperti ini Terus kalian tinggal pasang saja Ini diamond sword-nya ya Aku pakai diamond sword Buat sampel saja cuy Nah, disini Wah Gigi sih Bisa pegang barang di tangan kiri cuy Wah, tuh Dan di bagian itu ya guys ya Di bagian samping Di hotbar-nya Di hotbar-nya ya Pokoknya ya Di hotbar-nya juga ada Ini ya sih ya Apa? Kayak Kotakan itu ya Kotakan lagi Pokoknya ya Gigi sih Nah, kayak gitu Jadi mirip banget yang ada di MCPC cuy Nah, buat kalian yang mau coba Silahkan coba sendiri ya guys ya Untuk Itunya udah aku taruh di deskripsi video ini Dan Ya, bentar dulu Aku bakalan Coba ya guys ya Coba pegang Dua Dua sword Di kanan kiri ya Bentar Nah, kayak gini cuy Tapi Untuk Sword yang ada di tangan kiri Itu gak bisa digunakan gitu cuy Cuman Apa ya Hiasan doang sih ya guys ya Untuk hiasan doang kayak gini Dan Yang disayangkan itu Apa ya Untuk ketun Kali ini tuh ada BFQ bagnya cuy Jadi, yang gak enak aja gitu Gak bisa buat survival Yang masih murni gitu cuy Oke, teman-teman Kita langsung saja Ganti ini ya Resolusinya Menjadi Yang Java 4G Optifine Nah, ini yang tipe yang kedua Oke, kita langsung saja ke dalam boardnya cuy Kita langsung review saja Apa aja sih fitur-fitur yang ada Di Java 4G Optifine Nah, oke guys Disini aku sudah ada di dalam boardnya Di Java 4G Optifine Untuk tipe yang kedua Dan oke Untuk di bagian pojok kiri bawah Itu ada tulisan 4G Optifine Terus di pojok kiri atas Itu ada FPS-nya juga cuy Ini aku berasa lagi main di MCP sih Beneran cuy Nah tuh Untuk tampilan ini Tekstur dari grass-nya Juga ikut keubah Jadi full grass Nah, jadi tanpa harus pakai Tekstur pack yang lain gitu ya Yang ada full grass-nya gitu ya Kalian tinggal pakai Atun ini aja Kalian sudah mendapatkan Tekstur full grass gitu Untuk di tipe yang kedua kali ini Itu juga ada achievement-nya Nah, mari kita coba di mode survival cuy Oke, disini aku sudah Ubah menjadi mode survival Dan kita langsung saja Tebang pohon cuy Nah, apakah Ada achievement-nya atau tidak Bentar dulu Nah, ya Kalian bisa lihat sendiri ya guys Itu sudah muncul achievement Archivement getting wood ya Oke guys Disini aku bakalan coba ya guys Buat hancurin stun Apakah ada achievement-nya atau tidak Dan mari kita hancurin saja stun-nya Dan ya Sama ya guys Masih ada achievement-nya Terus disini ada Ini juga apa Koal Untuk koalnya ini ada nggak sih Ya, nggak ada ya guys Untuk koalnya itu tidak ada Oke, untuk tipe yang ketiga disini ya Kita langsung pindah saja Nah, seperti ini ya guys Ada resolusi Java ya Oke, kita langsung saja ke dalam boardnya cuy Oke, teman-teman Disini aku sudah ada di dalam boardnya Nah, untuk Apa aja sih fitur-fitur yang ada di resolusi yang ketiga Oke, kita langsung cek saja ya guys ya Oke, untuk yang pertama ya guys ya Disini kalian bisa masuk ke dalam 1,5 block ya Jadi, kayak out-on yang pernah aku bagi-bagi ke kalian ya Jadi kayak gitu Nah, bentar dulu aku bikin dulu ya tempatnya 1,5 block Nah, kayak gini guys ya Ini udah 1,5 block ya guys ya Kalian tinggal jongkok saja seperti ini ya guys ya Nah, kalian tinggal jongkok saja Terus kalian tinggal masuk saja ke 1,5 block ini Nah, boom Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya Nah, ini sudah bisa masuk ke 1,5 block Jadi, mirip yang ada di MCBC cuy Nah, oke Untuk fitur yang selanjutnya Dari resolusi yang ketiga Disini aku bakalan bikin Iron Golem terlebih dahulu ya guys ya Nah, oke Iron Golemnya sudah jadi Mari kita ambil saja support Bentar, ini support sama Iron biasa Iron nengat ya Nah, oke Mana? Waduh, malah ngilang akhir Nah, oke Ini dia guys ya Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya Ketika kita nge-attack Ini si Iron Golemnya Ini bakalan ada Efek retak-retak gitu sui Di bagian tubuh Dari Iron Golemnya Oke sui Untuk Fitur yang ketiga Dari tipe yang ketiga Ini ada Torch ya guys ya Torchnya bisa menyala saat malam hari ya Nah, kayak gini Nah, tuh Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya Ini bener-bener mirip yang ada di MCBC ya Kalian bisa langsung Mendapatkan semua fitur ya Semua fitur Dalam satu out-on gitu Wow Kalian wajib coba ya guys ya Nah, ini dia guys ya Untuk fitur yang ketiga Dari tipe yang ketiga ya Nah, ini Nah, tuh Torchnya bisa menyala Dan disini Mungkin aku bakalan coba ya guys ya Bukan hanya Torch Kayaknya yang bisa menyala Melainkan Untuk bagian Lanternya juga Ikut menyala sui Nah, tuh Kalian bisa lihat sendiri Oke guys Gimana untuk Add-on yang satu ini Wah, keren banget ya guys ya All in one Pokoknya ya Dari semua Add-on yang pernah aku review Itu ada semua Di dalam Satu add-on ini sui Nah, buat kalian yang mau coba Silahkan coba sendiri Untuk itu ya Apa Untunya udah aku taruh Di deskripsi video ini Ataupun di kolom komentar Di bawah video ini ya Oke Mungkin disini aku bakalan Agar bisa jumpa video kali ini Terima kasih yang udah Mampir di channel ini Dan mudah Nunggu pun sampai selesai ya See you next time Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax